Intro Sumpah Pemuda Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu Tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Bangu pemuli pemuda Indonesia Tangan baju Tanggunganmu terhadap Nusa Mencari tanggunganmu Sebelumnya saya perkenalkan diri Nama saya Siswan Afandi Jabatan adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah LVRI Provinsi Jambi Status veteran saya adalah veteran Pembela Saroja Timur-Timur Mungkin yang Itu yang bisa saya sampaikan Jadi Monumen Perjuangan Raya Jambi Yang ada terletak di Komplek Teguh Juang Itu merupakan Simbol Perjuangan Raya Jambi Dalam rangka mempertahankan Kemerdekaan Melawan Belanda Jadi Dibangunnya Apa? Dibangunnya Monumen Perjuangan Raya Jambi ini Berkaitan dengan Telah terjadinya serangan dari Belanda Pada tanggal 29 Desember Tahun 1948 Dalam kaitan itu Disini sangat terkenal Dengan Istilahnya Pertempuran Simpang Tiga Sipin Pertempuran Siga Timur ini Sangat jasat Dan mengibatkan Korban Lebih dari Seratus Pejuang Yang korban disini Nah makanya Dengan dasar itulah Pemerintah Itu Mengapa? Membangun daripada Monumen Perjuangan Raya Jambi ini Jadi dalam rangka itu Pada tanggal 29 Desember Kota Jambi Diserang Belanda Yang mengakibatkan Diterjunkannya Apa? Pasukan Pasukan Komando Belanda Sehingga Pada akhirnya Mereka merapat Penyerangan Belanda itu Di daerah Penerjunan Daripada Tentara Belanda itu Adanya dikenali Asam Lapangan udara Apalagi Yang ada Objek Pital Yang menghasilkan minyak Disana Tapi mereka merapat Ke arah Kota Sehingga pada Kira-kira jam 17.00 Mereka bertemu disini Sedangkan rakyat Yang ada Di kota Jambi Untuk mengungsi Keluar kota Jadi pertemuan disini Jadi Istilahnya Rakyat sedang mengungsi Ke arah sini Belanda Datang dari arah Yang saya tadi Sebutkan Kenali Asam Tempino Kan Labung udara Dan merapat Kesini Sehingga Berkepatan dengan Masyarakat Dan pejuang Mengungsi Keluar kota Nah ini pertemuan disini Terjadilah Penghadangan disini Oleh Belanda Sehingga Memakibatkan 100 lebih Para pejuang Dan rakyat Yang gugur disini Nah itu Jadi untuk Membuktikan Rakyat Korban disini Yalah Katolia Di mahkamah lawan Itu Kalau kita masuk Ke arah Mahkamah lawan Itu ada Papan Nama Besar itu Nah Kita lihat Disana Tahun 1948 Ada satu orang Yang gugur disana Yang gugur Tapi kalau Tahun 1948 Itu Lebih dari Satu orang Daptannya disana Kalau mau Dicek lagi Nanti Masuk aja Kedalam Mahkamah lawan Disana dilihat 29 Desember Itu dihitung Korban Kebagian korban Yang ada disini Makanya Apa Pemerintah Istilahnya Untuk Mengenang Para Suhada ini Pemerintah Membangun Daripada Monumen ini Jadi Monumen ini Dibangun Dibangun Di Argo Lujuan Terdapat Monumen Yang Berdiri Patung Pejuang Yang Diatasnya Patung Pejuang itu Ditopang oleh Lima Batang Bambu Itu kalau Kita lihat Disana Di Lumpan Bandung Di puncanya Berdiri Patung Pejuang Berdiri Di atas Lima Batang Bambu Itu Yang Istilahnya Yang Pusiknya Siap Sedia Untuk Berjuang Melawan Mengusir Penjajah Kira-kira Gitu Intinya Dulu Senjata Ada Senjata Rampasan Dari Jepang Tapi Tidak Terlalu Lengkap Hingga Sebagian Menggunakan Bambu Terutama Laskar Laskar Itu Dilengkapi Apa Karakteristik Daripada Bangunan Itu Dari Puncak Ujung Sangkur Itu Sampai Ketanah Itu Panjangnya Itu 1945 cm Sedangkan Dari Apa Dari Di Atas Lingkaran Itu Yang Menumpang Daripada Lima Batang Bambu Itu Itu Ada 17 Meter Sampai Ke Ujung Itu Sudah Melingkar Di Lingkaran Itu Ada Relif Relif Yang Menceritakan Perjuangan Rakyat Jambi Mulai Dari Perklamirkan Kemerdekaan Sampai Sampai Penyerahan Kedaulatan Tahun 27 Desember 1945 1949 Ya Apa Itu Menceritakan Tentang Penyerahan Menceritakan Tentang Apa Tadi Mulai Diproklamasikan Kemerdekaan Sampai Ke Penyerahan Kedaulatan Ada Lima Relif Disitu Digambarkan Perjuangan Mulai Dari Kota Jambi Bertempuran Melawan Penjajahan Wadid Kota Jambi Batang Hari Sor Langun Bangko Sampai Ke Kerinci Dan Tanjung Jabung Itulah Gambaran Daripada Permasalahan Gambaran Daripada Relif Yang Ada Di Tugu Juang Selanjutnya Digambarkan Pakaian Pejuang Yang Sangat Serana Merupakan Kain Sarung Kain Sarung Itu Fungsinya Digunakan Untuk Pembawa Perbekalan Yang Sudah Selanjutnya Digunakan Untuk Selibut Tubuh Kalau Malam Hari Sudah Itu Yang Yang Paling Penting Digunakan Untuk Sarana Sholat Kalau Bagi Yang Islam Jadi Itulah Kira-kira Gambaran Daripada Karakteristik Sudah Itu Ada Apa Senjatanya Bambu Sudah Itu Apa Ikat Kepala Merupakan Merah Putih Tapi Itu Juga Bisa Berganti Ganti Karena Itu Merupakan Sandi Kalau Sudah Sudah Muti Dan Dilengkapi Dengan Keris Keris Itu Apabila Ya Perkelahian Jarak Dekat Kira-kira Intinya Gitu Namanya Ya Untuk Pakaian Gitu Sudah Untuk Karatrix Tadi Di bawahnya Itu Sebetulnya Ada Kolam Yang Bentuknya Segi Delapan Tapi Sekarang Kolam Itu Sudah Menjadi Bundar Ya Karena Mungkin Apa Waktu Pernah Diadakan Diadakan Renovasi Tidak Lagi Tidak Memakai Tidak Mengkoordinasi Dengan Yang Tua-tua Disini Dulunya Sehingga Dibuatlah Itu Bulat Padahal Itu Harinya Segi Lapan Jadi Menandakan 17 Lapan 19 45 Dan Bambu Lima Batang Bambu Itu Adalah Pancasila Kan Tapi Kira-kira Intinya Krestrik Meta Itu Ada Perupa Jambi Namanya Pak Sumardi Tinggalnya Di Simpang Patipin Bisa juga Dicari Orang Itu Udah Tua Juga Lebih Dari Saya Jadi Dulu Itu Dibangun Ya Belum Ada Patungnya Makanya Pak Sumardi Itu Yang Perupa Jambi Ini Dia Yang Bangun Termasuk Yang Disimpang Simpang Empat Itu Ada Apa Ada Patung Patung Itu Informasinya Dia Yang Bangun Itu Tapi Konsepnya Dulu Membangun Itu Ada Cerita Lucu Juga Karena Katanya Pakai Sepatu Tapi Telah Derapat Pejuang Dulu Belum Ada Sepatu Yang Sifatnya Disesuaikan Dengan Pakaian Yang Pakai Cerang Itu Jadi Tidak Pakai Sepatulah Kira-kira Gitu Jadi Dipangunnya Sekitar Tahun 90-an Untuk Patungnya Itu Tapi Sebelum Itu Kalau Untuk Apa Tutup Gujuang Itu Diresemikan Pada Hari Kamis 6 Januari 1983 Oleh Apa Gubernur Bapak Mas Subian SH Jadi Gedung Ini Diperuntukkan Untuk Tiga Intitusi Satu Petran Kan Legion Petran RI Sudah Itu Dewan Pengurus Harian 45 Dengan PP Jadi Menempatin Itu Tapi Mungkin Waktu Setelah Diserahkan Itu Untuk Apa Untuk DHD 45 Ini Bukan Enggak Kebagian Tempat Bukan Uang Terlalu Ini Akhirnya Inisiatif Daripada Gubernur Bapak Amdur Rahman Seuti Dibang Dibangunkan Gedung Sebelah Itu Ditempat Oleh Dewan Harian Parlimo closed selamat menikmati itu diresmikan pada 6 Januari 1983 oleh gubernur waktu itu yalah Pak Maskun Sofwan SH yang diresmikan pada 6 Januari 1983 bertepatan dengan hari kelahiran Jabi ya kan hari kurang tahun Jabi pada itu nah yang apa itu untuk monumen itu setahun setelah itu diresmikannya oleh Pak Ketua Veteran Republik Indonesia Pak M. Tahera orang Veteran yang turun andil karena tentang yang jelas yang membangun belum tentu tahu ceritanya kan istilahnya Veteran mengajukan untuk dibangun monumen ini berdasarkan sejarah tentang pada tanggal 29 Desember tahun 48 kota Jambi diserang oleh Belanda kira-kira itu diserang oleh Belanda nah setelah itu ya mungkin disitu kan banyak banyak apa banyak harus yang harus diselesaikan masalah tanah masalah apa akhirnya kan ini kan dulunya masih termasuk pemukuin penduduk dan pasar juga disini ya jadi kan untuk keperluan keperluan untuk membangun artinya monumen sejarah perjuangan Raya Jambi melawan penjajah sebenarnya dibangunnya itu jadi istilahnya antara Veteran, Benda itu kan sudah ada kesepakatan untuk membangun ini istilahnya Alhamdulillah itu sudah pada tanggal 6 Janu 83 ini selesai dibangun dan diresmikan nah disitulah Veteran mempunyai kantor tadinya kantor-kantor Petra ini mobil berpindah-pindah kalau ini kamu disini mungkin dulu nyawa asalnya di daerah apa ya pasar itu kota lama itu ya makanya kita sekarang ini kita punya kota baru kota lama kita gak ada sebenarnya kan di kota-kota lain kota lama ada ya Jakarta, Sumarang kita ada sebenarnya kita punya kota lama ya kita lama ya mulai dari kantor pos pusat itu ya naik ke rumah gubernur itu rumah residen atau belok kanan itu memang kantor polisi sedangkan rumah sakit polisi itu sekolah rendah Belanda ya kita maju lagi ke Putro Reno itu Putro Reno itu pasang gerahan Belanda langsung lagi langsung lagi ada sekolah pun Jalamat ya sekolah Cina jam Belanda sudah itu langsung lagi dekati rumah sakit umum Belanda udah tuh malu kita turun itu ada panis jaman dulu panis jadi jaman Belanda lah penjara belok ke kiri itu terminal itu lapangan tapi ya kota lama itu hilang sekarang kita malah ngumpulnya kalau ada apa-apa kantor gubernur sekarang padahal lebih bagusnya kota lama itu dihidupkan kan ya mau bikin kuliner disana mau bikin kegiatan-kegiatan sifatnya apa untuk menemukan rasa kecintaan menemukan kepada apa ini tanah air itu ya disitu lebih bagusnya kan gitu air minyan akhirnya ditemukan di tempat gedung ini gitu-gitu mulai sepertinya di eh apa istilahnya kalau kita mau mengenang kota lama kalau dihidupkan lagi tapi ya udah sulit sekarang ini udah apa perkembangannya udah terlalu besar kan belum lagi di kota-kota lain misalnya di Muara Tembesi di Muara Tembesi itu kan perencana penyerahan kedaulatan di kantor camat Muara Tembesi itu ada Muara Tembesi itu kan ada apa tangsi tentara juga tapi sekarang itu udah gak tau itu masih ada apa enggak jadi jejak-jejak sejarah itu udah agak hilang nah jadi makanya kesulitan kita apabila para mahasiswa mau musuh si krisi minta data-data sejarah ya saya bilang sulit kalian karena sejarah itu udah pada gak ada gak hilang karena kita ini generasi mudanya gak mau menulis kan sedangkan mendengarkan cerita yang tua-tua itu gak mau juga akhirnya cerita yang tua-tua udah pada meninggal meninggal gak sulit jadi bayangkan aja sekarang ini untuk pejuang kemerdekaan pelaku sejarah di Jambi ini ada empat orang kalau gak salah itu udah terbareng sakit gak bisa lagi efektif untuk mengikuti kegiatan cerita pun gak sakit jadi yang ada ini hanya veteran pembela seperti kami ini ya jadi kamilah yang menyusuri jejak-jejak ini ya untuk menceritakan kepada yang generasi muda kan itu jadi yang jelas tidak terlalu pas kan kan tinggal tinggal kalian juga bisa kira-kira beginilah ceritanya itu kira-kira gitu pertempuran simpang tiga sipin nah karena karena ini kan yang dulu pada setelah diterjunkannya apa tentara-tentara belanda itu tentara intinya ibarat kita ini tentara tropsnya itu kan tentara komandonya diterjunkan di Tempino kenali asam di lapangan udara kan akhirnya merapat akhirnya ada yang dari bendara ke simpang Jelutung memecah lagi kemari ada yang dari apa pucu itu namanya ya pucu itu merapat ke sini sehingga sedangkan rakyat itu mengungsi sedang rame-ramenya belanda itu sudah menempati posisi posisi strategis yang ada di simpang ini nah itulah makanya ya kita rakyat mau mengungsi keluar kota mereka menyerang kita itu makanya di sini gugurlah seratus lebih daripada usada maupun rakyat makanya di sini sangat sangat dikenal bertempur di simpung-tempur walaupun misalnya di lapangan kenali asam itu lapangan pertamina itu ada pujuang kita yang 30 orang dikumpulkan di sana ditembak habis di sini ada ponyar itu pertempuran sangat dasar tapi yang sangat dikenal itu pertempuran simpang tiga sipin dengan dasar itulah bahwa ini dibangun 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 monumen ini sebenarnya dikenali di pertamina itu ada itu di pertamina ya tidak terawat hanya sekadar apa saja tapi di situ sebenarnya ya seluruhnya kejadian di situ itulah istilahnya apalagi rumah sakit pertamina itu sangat megang peranan itu yang ruka-ruka kan ditaruh di sana sebelumnya baru dibawa ke PKT rumah sakit dan dimakamkan memang kalau makam pahlawan sekarang itu udah mulai dari malah itu mulai dari itu waktu pelaksanaan penyerangan itu jadi kita bisa kalau kita lihat titik kalau menurut pendapat saya titik sejarah yang ada di kota Jambi itu hanya tiga ini pertempuran simpang tiga sipin makam pahlawan dan museum perjuangan rakyat Jambi ya karena di sini tempat istilah polisi itu tempat apa TKP-nya tempat dimakamkannya di makam pahlawan tempat alat-alatnya di museum perjuangan rakyat Jambi kira-kira dan hari itu juga pesawat Katalina itu tenggelam di sungai Batanghari pesawat Katalina yang replikanya ada di depan museum itu ya nah di situ tempat pesawat itu ya makanya kira-kira ya pantas lah di sini dibangun Monumen Perjuangan Rakyat Jambi tapi selama ini istilahnya tidak ada yang menangani ya mulai kemarin lah kira-kira tanggal mulai sekitar bulan Januari 2021 yang menangan ini adalah Pak Wilih Sata sehingga sudah kelihatan rapi kalau dulu wah tidak tahu lah mungkin pernah Anda lewat sini pernah lewat sini tidak merupakan taman ini ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Sembilan puluh satu tahun yang lalu, pemuda-pemudi Indonesia menyatakan untuk menjaga keutuhan NKRI, sampai terciptalah tiga kalimat yang menggetarkan jiwa. Sembilan puluh satu tahun yang lalu, pemuda-pemuda satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Patung itu kan dibuat setelah monumen itu selesai, baru dibikin patungnya kan. Nah itu dikenal dengan bapak itu namanya Pak Sumardi, itu lahiran tahun 50, dia lah sebagai perupa pembuat itu. Ada cerita yang lucu tadi kan ada istilahnya dari hal-hal kecil itu dimusawarakan. Tadinya kan patung itu pakai sepatu, harus dibikin patung sepatu. Tapi di rapatkan lagi lah kira-kira antar kontrak segala macam itu, kok pakai sepatu Pak? Orang zaman dulu kan lumada. Jadi tidak, dia pakai kaki telanjang aja. Kalau bambu itu, bambu itu kan pertama mudah didapat, kan? Itu pergiatan yang agak efektif, bambu itu. Pokoknya konsep itu antara veteran, pemuda, dan istilahnya perupa dan seni-seni orang-orang seni lainnya itu koordinasi lah. Sehingga terciptalah suatu kondisi, termasuk sarungnya itu, kan? Nah tadinya cetnya itu kan warna perunggu itu. Tapi karena kena apa? Kena apa itu? Kena sinar matahari, kena apa ya? Jadi hitam. Ya bagus lah itu. Cuman... Itu itu karena sinar matahari? Ya, karena... Ya, ya tadinya, tadinya itu kan perunggu, warna perunggu. Tapi karena kena sinar kan, mungkin sekaliannya dicat hitam. Sudah itu. Yang kami sesalkan itu ya pertama, untuk veteran sendiri, kolam itu tidak lagi berbentuk segi delapan. Karena hilang yang delapan tadi kan. Dulu kan gini. Segi delapan gini, 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 gini ya. Dibilang. Yang kedua. Patung itu kok dicat merah putih? Kan tak cocok. Merah putih itu kan bambu runcingnya, lambangnya bambu. Jadi itu harunya ya bambu. Kalau dulu kan bambu itu. Cuman tanpa cukupan kita, kita... Oke, udah merah putih. Berapa tahun yang lalu, tuh. Ya yang besar itulah, bambu besar, tuh. Harunya bambu. Sama dengan pagar. Kalau pagar dulu malah putih. Baru ditangani pariwisata, saran dari kita, itu dicat kuning bambu. Tadinya ya, itu tapi yang kita selesatkan itu. Kok bambu runcing merah putih. Seharusnya bambu kan ada garis hijaunya itu kan. Ada garis hijaunya seharusnya. Kan itu merupakan melambangkan lambu. Kan ini ikonnya lambang kan. Lambang perjuangan layar jambi. Mempertahankan kemerdekaan. Jadi agak disesuaikan lah. Tapi itu, itu yang masih gak kena dari kita itu. Masih disesuaikan lah. Ya mungkin berangsur-angsur. Sudah ditangani pariwisata di sini. Setiap, seharusnya setiap 29 Desember. Setiap 29 Desember diadakan. Apa, apa namanya peringatan lah. Mengenang penyerangan Belanda pada 29 Desember. Pak Lapan. Jadi tiap Desember di sini diadakan. Apa, kegiatan. Untuk mengenang itu. Tapi, ya. Mengenang. Peristiwa. Belanda. Kota Jambi di sejarah Belanda itu. Pada tangan 29 Desember. Tapi pelaksananya kadang-kala. 29-30 itu libur. Ya. Kadang-kadang itu pelaksananya udah. Dua tahun ini kendalanya gitu. Libur. Udah itu. Berdepatan mau. Mau apa. Mau ulang tahun. Mau ulang tahun Jambi. Nah, jadi ketenturnya itu. Tapi diadakan tanggal 4 Januari. Nah, jadi. Setiap. Bulan itu. Desember sampai Januari diadakan. Mengenang untuk. Apa. Mengenang. Untuk mengenang. Peristiwa. Pertempuran. Simpang tiga sipin. Kan intinya kayak gitu. Yang selainnya juga. Ada pameran biasanya. Dilengkapi dengan pameran. Di gedung itu. Ada permahanan. Ya. Sejarah tentang. Apa itu. Mulai dari. Perulama. Masih kemerdekaan. Sampai perjuangan. Pertempuran. Raya Jambi. Di situ. Ya. Sudah tiap. Untuk mengingatkan. Generasi muda. Untuk menemukan. Menemukan rasa. Nasionalisme itu. Ya. Cuman. Ya. Belum apa. Kalau. Dari. Depan. Kan. Pak. Dibawah. 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 Kan ada ruangan. Ya. Ruangan apa sih. Emang sudah dari. Ada ruangannya. Atau baru dibawah. Ya. Dibuat. Waktu itulah. Istilahnya. Waktu membangun ini. Itu. Itu. Kan dilengkapi. Di balik. Itu. Ada lagi. Ya. Putu-putu. Apa-apa kan. Pantang putu-putu. Perjuangan lah. Mulai dari. Perlamirkan kemerdekaan. Sampai. Ketinyarang keadawatan. Di situ ada. Tapi entah sekarang. Kalau coachingnya itu ada di ini. Pariwisata. Itu kan dibukanya. Apabila nanti. Waktu kita memperingati. Hari mengenang. Pertempuran Simpan 3 Sintin. Itu nanti ada. Pacara. Baru itu dibuka. Untuk. Dilihat oleh menurut. Tapi udah lama itu. Kira-kira semingguan lah. Kalau presiden. Presiden apa? Presiden saya yang pernah. Berbunjung. Waktu tahun 48 itu. Ya Soekarno. Ya Soekarno. Waktu dia. Istilahnya. Soekarno. Kalau dalam sejarahnya itu kan. Wakil presiden. Ada Malik ya. Apa ya? Muhammad Atta. Pernah lah. Parang kita ini kan. Pernah juga. Memberikan sumbangan. Kepada pemerintah. Membantu membeli pesawat. RRI 02. Pernah dulu. Artinya membantu. Dalam relif itu ada. Istilahnya. Bantuan. Kita mempemerintah. Jambi. Sudah itu dalam. Situasi perang itu kan. Kita. Mengenai ekonomi. Belum stabil kan. Direksi untuk. Membuat uang. Nah di. Mungkin di. Jambi itu ada. Mesin cetak uang itu. Yang besi itu. Pernah membuat uang. 5 rupiah. Sampai 25 rupiah. Ini Jambi. Berarti koron. Tanya berapa ini. Koronnya harusnya segi lapan. Segi lapan dulu. Segi lapan. Dipagar. Sudah itu ada rantainya. Ya besar. Eh segi lapan. Kayak bunga itu. Ada kolam. Tapi kolamnya tidak ada. Lampanya sekadar. 30 cm lah. Terus yang 17 nya tadi. Apa pak? Itu 17 nya dari. Ujung. Bayunet itu. Ya ukur ke. Pangkal daripada bambu yang limai tadi. Ya. Pambu yang lima itu. Kalau 1945. Dari. Dari ujung. Bayunet itu. Sampai ke dasar kolam tadi. Itu kira-kira intinya gitu. Jadi ya. Pakainya itulah. Pakai celana. Apa. Celana. Komplang itu kan. Sarung. Sarung itu ya fungsinya untuk. Perbekalan. Untuk selimut tubuh. Kalau malam. Efektif lah. Sarung itu sudah itu. Untuk. Solat. Kira-kira gitu intinya. Ini dimaknakan demikian. Kalau. Apa itu. Ikat kepala. Itu. Sandi. Merah putih kan. Itu bisa aja. Kalau misalnya. Situasi udah ketahuan musuh. Diganti sama Janur. Misalnya kan itu kan. Itu bisa kan. Menelawan. Namun kau tahu kan. Mampaknya kalau sudah ketahuan ini. Diganti apa-apa di sini. Ya bener. Nah itu. Kira-kira kalau keris itu ya. Percadangan kalau. Tidak bisa melawan ini. Terdesak ya keris itu aja. Terdesak ya. Terdesak ya. Kalau dulu ya ceritanya. Sebelum. Apa. 2000. Rupiah. Maksudnya sebelum itu. Sebelum 10 tahun yang lalu itu. Yang mengelolah khusus ini. Tidak ada. Intansi yang di khususkan. Untuk mengelolah. Tugu Juang ini tidak ada. Tapi kalau. Karena kita yang menempat di daerah sini. Ya kalau misalnya. Menaik kebersihan. Pembersihan. Kami minta bantuan. Misalnya dari Korem. Korem memerintahkan batalion. Untuk. Adakan pembersihan. Jadi pihak Korem juga. Tidak berkerbatan. Karena ini. Dari-dari perjuangan. Sebenarnya. Mengenai keamanan. Misalnya. Kalau memang sudah tergesa. Kami minta bantuan Korem. Karena dikasih nomor telepon. Untuk. Menghubungan Korem. Atau kita minta. Satpon. Satpon PP. Kalau dia punya waktu. Dia datang. Kalau tidak. Tidak. Ya pokoknya. Di sini memang ada yang. Ditugaskan. Tapi. Sukarela lah dia. Dia hanya. Kalau ini dia jualan di sini. Dia jaga-jaga di sini. Tapi namanya. Dia tidak punya penghasilan. Kadang-kadang. Ya tempat ini. Ya. Begitulah. Seadanya saja. Di jaganya itu. Cuma kalau mengenai dana. Misalnya. Kita. Ada keperluan apa. Misalnya. Pak kami mau. Apa. Mau berangkat. Ke pusat. Misalnya. Ke Jakarta. Ataupun keperluan lain. Yang mohon bantuan. Diberikanlah. Dekat hal kadarnya. Dan misalnya. Untuk. Honor. Apapun. Apa. Pengganti uang transport. Itu tidak ada. Cuma istilahnya. Ada inisiatif. Dari. Ketua dulu. Menghubungi. Kita gubernur. Untuk. Membantu. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Dibantu. Kadang-kadang. Sudah. Jadi ya. Kebanyakan. Sukarela nya. Tapi setelah. 2012. Ya. Sudah dua periode ini ya. 2012 itu. Sudah ada titik terang. Karena. Sudah ada yang. Veteran kebelanya. Sudah masukkan. Ya. Misalnya. Yang sedikit. Punya wawasan. Dan mengajukan anggaran. Kepada. Pemba tingkat satu. Jadi. Disamping dikeluarkannya. Peraturan. Veteran. Nomor. 15 tahun. Sudah ada ketentuan. Baru kita. Dengan dasar itu. Kita mengajukan ke Pemba. Untuk meminta anggaran. Akhirnya. Ya. Dipenuhin lah. Untuk kebutuhan. Ganti transport. Ataupun. Kebutuhan-kebutuhan. Yang diperlukan. Di sini. Ya. Alhamdulillah. Sudah dua tahun ini. Ya. Ditangani. Pariwisata. Tapi. Pariwisata itu. Hanya menangani masalah. Kebersihan. Keamanan. Kira-kira gitu lah. Tapi kalau mengusul anggaran. Masih kita usulkan ke. Ke pemerintah daerah. Ya. Pemerintah itu daerah. Karena kita ini bukan. Instansi langsung kan. Jadi. Kita itu ya. Mengajukan anggaran. Mengajukan. Tapi ya. Dapatnya. Sesuai dengan kemampuan. Pemerintah daerah. Berapa aja. Hanya kemarin tuh ya. Itu pernah. Kadang-kadang lah. Tahun kemarin gak dapet. Tahun ini dapet. Ya. Silahnya. Cuman harusnya. Ya gimana lah. Harus. Karena kita petran kan. Harus kita ini. Ya. Makanya. Ya. Kalau kami tuh mau. Ngomong kemana. Itu enggak. Hanya mengandalkan itu aja. Paling kalau ada misalnya. Ulang tahun. Bank. Apa ulang tahun apa. Ya udah. Menyisihkan. Dananya sedikit. Untuk bantuan sosial. Kepada petran. Dimasukkan ke situ. Jadi. Kalau ada jiktapi. Ulang tahun. Kalau gak ada yang. Bantuan sosialnya. Tolong didaktarlah petran. Misalnya. Jadi. Kalau misalnya. Seluruh. BUMN. Atau intasi itu. Ada rasa. Anu. Kepedulian kepada petran. Ya. Mungkin. Bulan ini. Intansi ini. Yang ulang tahun. Kita dapet lah. Apa sembako. Apa-apa itulah. Rokan. Kalau kita mau minta. Kan gak mungkin. Ha. 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 Jelas itulah intinya. Nah. Sekarang. Tuguh di luar ini. Masih sering gak sih Pak. Yang datangnya oleh pelajar. Untuk sebagai pusat. Sejarah. Ya. Sebenarnya gitu. Seharusnya tugas kami. Untuk mengundang para pelajar itu. Yang kan udah ada. Kerjasama antara Dekbud. Dengan Petran. Di pusat. Tapi untuk. Realisannya ke bawah. Ini yang masuk ruang. Dari mana kami mulai. Karena. Mendatangkan pelajaran itu. Harus ada. Nah. Kan inisiatif dari. Sebenarnya harus. Karena tugas kita itu. Untuk. Tugas Petran. Salah satunya. Itu menumbuhkan rasa. Nasional. Kepada generasi muda. Harus mewariskan nilai. Nilai juang. Kepada generasi muda. Nah. Jadi. Sekarang ini. Kalau kami inisiatif untuk. Kami mulai tempat. Misalnya. Tapi kita-kita. Tidak punya apa. Apa. Enfoku. Tidak punya apa. Untuk. Berikan itu. Tidak ada punya. Film-film yang harus ini. Tapi di periwisata ada. Jadi itulah. Pas. Pariwis ulang tahun itu aja. Menang itu. Ada dari. Apa. Program dari pariwisata. Ya mereka. Ikuti itu. Pelajar-pelajar datang. Akhir-kira seminggu. Dua minggu. Tapi maksud kita kan. Suatu saat. Bisa kita berikan di atas. Di apa. Di ruangan atas. Tapi sarananya. Belum. Memadai. Untuk memberikan. Itu kepada. Generasi muda. Ya padahal itu penting. Terakhir nih Pak. Apa harapan. Dari Pak siswa sendiri nih. Sebagai PT. Untuk. Generasi muda sekarang nih. Agar peduli. Dengan sejarah. Sejarah. Terutama di Provinsi Jambi. Biar orang-orang. Biar tahu nih. Biar tahu. Sejarah tubuh juangnya. Seperti apa. Harapannya. Untuk generasi muda. Iya lah. Nah itu. Jadi harapan. Kita ya. Yang udah jelas. Tugas paterna. Itulah mewariskan. Nilai-nilai juang. Kepada generasi muda. Kira-kira inti. Intinya. Tapi. Kalau kita harus mendatangin. Sekolah-sekolah kan. Gak mungkin. Nanti dibilang. Ke orang tua ini datang. Nganggu-nganggu kan. Tapi kan mereka. Punya kebicaraan. Untuk datang ke sini. Dan kita berikan. Banyak juga. Sebenarnya. Yang datang-datang itu. Tapi kita. Ada abad datang apa Pak. Untuk sisi kripsi. Mengenai sejarah. Kita layani. Tapi kalau kita untuk. Menghimbau secara langsung. Ya. Bukan belum. Tapi kita. Sering juga. Dari dinas sosial. Diadakan. Beberapa rombongan. generasi muda untuk diberikan. Nilai-nilai nasionalisme. Atau sejarah perjuangan. Kita berikan. Tapi kalau kita yang manggil. Belum. Tapi kalau mereka yang datang. Saya diharapkan. Saya diharapkan kepada sekolah. Maupun pemerintah. Untuk meningkatkan generasi muda ini. Menangkap. Menukar rasa cinta tanah air. Menangkap. Dan patria semua itu. Hendaknya kan. Pemerintah itu. Membuat suatu langkah. Atau program. Yang bisa melibatkan. Narasumbernya dari kita. Kalau bisa kan. Karena memang sudah ada kerjasamanya. Dari. Menteri. Apa kebudayaan. Dengan Petran. Tekad pusat. Kita juga punya tim. Tim. Tim daripada. Jiwa semangat. Nasional 45 itu ada. Tapi kita ini. Kadang-kadang. Bagaimana kita melihat geraknya. Dananya gak ada. Kita ke sekolah-sekolah. Tapi kalau kita dipanggil. Alhamdulillah kita. Kita datanglah. Kita berikanlah. Semangat kita. Tapi Pak. Tadi kan harapan untuk generasi muda sekarang. Dan terakhir harapan untuk pemerintahnya Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak siswa. Untuk pemerintah. Atau lebih peduli lagi. Atau dari instansi-instansi yang lain. Harapannya apa gitu. Peduli lagi kepada tubuh jubang. Iya. Istilahnya. Tuguh jubang ini kan sudah ditanda. Kami sudah bersyukur bahwa sudah ditangani oleh. Dinas pariwisata. Tinggal pengelolaannya kan. Ya kalau kita minta lengkapi. Daripada sarana perwisata untuk. Apa ini. Untuk Tuguh jubang dijadikan objek sejarah. Kan perlu dilengkapin lah. Kira-kira kan. Sarana-sarana yang ada kan. Tapi ya. Dari pihak pariwisata ya. Nunggu apa. Karena kan kita yang ditangani mereka itu banyak. Misalnya Taman Anggrek. Sudah itu apa. Salah satunya. Tunggu juang. Satu sejarah itu. Jembatan apa itu. Yang dimana itu depan gubernur itu. Gentala aras. Jadi bagi-bagi lah. Jadi kita itu nurut aja. Menurut. Apa. Kemampuan pemerintah lah. Ya kita ngikut aja. Cuman kita akan bekerja. Tapi ya. Kalau kami terlalu menuntut. Untuk. Dana harus diberikan ke kami terlaluan. Ya enggak juga lah. Seadanya aja lah. Yang penting. Kita itu. Ya diberikan badan fiat kan. Kita ya. Di samping kita doakan. Supaya. Ya mudah-mudahan. Kerasi muda kita ini. Apa. Punya rasa kepedulian kan. Ya di sini punya. Rasa. Cinta tanah air itu. Cinta tanah air. Kalau apabila dia udah cinta tanah air. Ya mungkin. Dia akan berlaku. Menyayangi daripada. Tanah ini. Kalau kamu lihat. Misalnya sampah. Oh ini jangan. Ini ngotorin tanah air. Kira-kira gitu lah. Nah dia punya rasa cinta tanah air. Itu lah yang kita harapkan gitu. Ya di samping itu ya. Kalau bisa ya. Di sekolah-sekolah itu. Menai. Sejarah-sejarah ini ya. Gimana caranya kan. Ya kalau untuk. Menenai banyak. Banyak segi. Untuk menanak pencinta tanah air itu kan. Karena nasionalisme itu intinya. Cinta tanah air secara mendalam. Nah. Nasionalisme itu kan ada dua dimensi itu. Demensi masa kini dan masa lalu. Masa lalu menurut masa kini. Nah kalau masa lalu itu kan istilahnya. Isilahnya mulai dari geografi, demografi, dan kondisi sosial. Geografi kan kita misalnya melihat tanah kita yang subur, gunung-gunung, air kan. Itu artinya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Sudah itu kuliner kita yang beda dengan negara lain. Punya bahasa kita. Nah sudah itu ya untuk masa kini ialah media sosial ini. Kalau kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menggali potensi daripada sejarah-sejarah. Mungkin itu akan terciptalah, tumbuhlah rasa nasionalisme. Tapi kalau enggak itu akan berbalik. Rasa cinta tanah air itu mungkin membuatkan kehancuran baikpun negara individu maupun orang lain. Menyiapkan selamat. Kita laksanakan hari pahlawan. Semoga dengan hari pahlawan ini bisa dijadikan momentum semangat kita untuk menumbuhkan rasa rasional dan cinta tanah air. Karena menurut pendapat kami, pahlawan itu apabila seseorang itu telah melaksanakan melebih dari kewajipannya. Tanpa pambrih, tanpa mengimbalkan apa-apa. Nah jadi istilah, itu buat dikategorikan pahlawan. Apabila dia melaksanakan kewajipan, melebihi dari kewajipan yang dilaksanakan. Nah, seperti ini seharusnya pulang jam 2, ini pulang jam 5, tapi enggak ada mengharapkan gembalan apapun. Dan rela berkoban. Tapi di dalamnya, dalam hatinya tertanam rasa cinta tanah air. Itulah yang dinamakan pahlawan. Yang melebihi dari kewajipannya, punya rasa rasa cinta tanah air. Dan ya lera berkorban. Kira-kira gitulah tanpa pambrih. Dan di dalamnya terdapat kecintaan kepada tanah air yang dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.